untuk kaitan mesin masih bagus masih menggunakan gris pabrik atau gris yang asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar youtuber apa kabar teman-teman sekalian kembali lagi dengan yang nyetil nah kali ini kita akan berbongkar sekaligus rakit daril simano twin power xd 4000 xg untuk seri twin power yang ini produksi tahun 2018 kita dulu putaran darilnya ya masih bagus ya presisi juga masih bagus di bagian draft gear kemudian draft juga masih bisa mati atau kencang langsung aja kita bongkar nah untuk knob ini sudah ganti dengan knob yang custom buka knob yang aslinya lagi ya untuk drag washer dari yang paling atas untuk yang seri ini sudah menggunakan carbon tag dari atas dan bawah ini carbon tag semua kita set lalu kita lepas biring yang ada di dalam spool ya ini sudah kita lepas kita lepas dulu indelnya kita lepas kita lepas dudukan dari spoolnya ini ring kita ambil dulu kemudian baut pengunci untuk dudukan spool kita lepas dulu terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 per clicker kemudian bisa kita lepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai terus kita lepas one way-nya untuk one way kita cek dulu keadanya masih bagus apa enggak untuk one way masih bagus jadi enggak perlu kita pungkar dibalik juga masih bagus dibalik juga masih bagus ya langsung kita lepas dulu as untuk one way kemudian ring di bagian bawah dari one way-nya tadi as one way-nya ini ringnya paling tebal jadi setelah itu seal untuk dudukan one way-nya setelah bagian one way-nya terlepas ini kita ambil untuk membuka penutup belakang ada dua bau jadi bau yang bawah sama bau yang depan ya di bagian sini depan dan ini ada penutup ini kita lepas dulu menggunakan mata bau yang sangat penutup sekali jadi nggak bisa kita kita bisa menggunakan mata baut yang konvensional ini harus pokoknya lebih kecil lagi Hai kira-kira 1,7 ya mata baut yang ukuran 1,7 setelah baut terlepas kita ambil penutupnya kita buka dulu baut yang bawah itu sudah menikmati dan juga nah jadi jangan lupa jadi di bagian bawah baut ada ring di bagian bawah bautnya ada ringnya terus kita buka baut yang dalam saya akan menggunakan leher baut yang panjang dan ini harus pas leher obeng yang panjang setelah bautnya terlepas ring diambil ini kemudian penutup dari baut kita buka dulu kemudian ring kita ambil ini ring di bagian bawah dudukan dari penutupnya tadi ini ringnya kemudian bisa kita buka baut pengunci bodinya untuk keadaan mesin masih bagus masih menggunakan geris pabrik atau geris yang asli kemudian kita lepas piring untuk geris yang atas setelah bering terlepas kita lanjutkan ke pembongkaran mesinnya setelah bering terlepas yang dari kita lepas dari gear warm-up dulu jadi pertama powel kita buka dulu penguncinya bisa kita ambil powelnya kemudian lihat di bagian powel ada ring yang sudah putar-putar sampai benar-benar lepas ini ini ya ringnya ada di bagian bawah sini ini nah ini dia itu ringnya setelah powel terlepas bisa kita bongkar di bagian gear warm-upnya kita lepas nah buat pengunci dari gear warm-up dibuka dulu jadi di bagian atas dari gear warm-up ini ada ring asnya diambil kemudian gear warm-up sekaligus pusing dilepas nah ini ringnya itu kuningan sama yang stainless kalau ada dua ringnya ini dia ringnya ini kita lepas hati-hati setelah gear warm-up sudah terlepas kita bisa lepas kirinya yang depan kemudian pushing kemudian setelah pusing terlepas as untuk slider yang bawah diambil sejut kita bongkar di bagian pinion gear penutupnya penutupnya kemudian piring pinion gear di bagian di bagian bawah piring ada ring yang sangat tipis sekali kemudian pinion gearnya kita lepas dulu mancar sekali ke slider kemudian piring untuk pinion gearnya diambil dari susunannya dari yang paling bawah yaitu piring untuk pinan gearnya kemudian ring ring ini ya kemudian ada seal kita pusing dari piring dulu ya piring kemudian ring yang bahannya aluminium terus ring yang seal kemudian pinion gearnya lalu ring yang tipis lalu ring yang tipis dan piring lalu ditutup lanjut kita lepas middle gearnya dorong asnya dari dalam lalu bisa ditarik saya dorong lagi lalu bisa diambil saya ambil penutup samping dibuka dan bisa kita lepas piring untuk grab gear yang bawah oke kurang lebih seperti ini setelahnya kris-kris juga masih menggunakan kris dari pabrik terus di bagian mesinnya juga masih bagus bagian grab bosternya juga masih bagus oke setelah dibuka semua bisa kita lanjut ke bantensian oke setelah melewati sesi pencijian jangan lupa di bagian body spool lalu di bagian rotor dan bagian super password lainnya diberi dengan oil ya usahakan usahakan menggunakan kuas yang ukurannya 16 ini dan menggunakan kuas yang paling halus jangan yang paling kasar ya untuk menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain ini makanya untuk pengolesan oil harus menggunakan kuas seperti ini oke langsung aja kita mulai ke perakitannya dari spool dulu karbontek kita beri grease untuk karbontek yang bawah sama yang atas dua ini itu beda jadi yang bagian bawah diameter dalam dari karbonteknya ini lebih kecil daripada yang tengah sama yang atas beda jauh ya kita panikkan detik ini kelihatan banget kalau yang bagian bawah itu diameternya lebih kecil oke langsung aja kita pasangkan yang bawah dulu kemudian yang ada giginya ini yang menghadap ke atas ini kita masukkan setelah itu jangan kita lanjutkan dulu pemasangannya kita masukkan biring untuk spool ya yang di dalam dengan kunci dengan kawad pen yang segi 6 setelah masuk biring bisa kita lanjutkan ke pemasangan drug washernya untuk karbontek yang tengah sama yang atas itu besarnya sama jadi semisal kalau aku tukar gak apa-apa kemudian yang ada 2 2 3 4 5 6 titik ini masukkan kemudian karbontek yang terakhir lalu yang paling atas ini posisinya cembung menghadap ke atas bukan cekung ke bawah ya nah yang cekung itu posisinya di bawah seperti ini nanti posisinya nah cekung di dalam cembungnya di luar nah seperti ini nah kelihatan ya cembung aja di atas kita kunci ini diputar-putar gak apa-apa ya misal pemasangan ini bisa dari sana atau dari sana yang penting ini posisinya masuk ke dalam lubang yang ada di bawah sini nah itu setelah bagian 10 udah terpasang bisa kita lanjutkan ke perakitan di bagian rotornya untuk perakitan rotor kita bisa pasang dulu clutch nah untuk clutch kita berikan grease nya dulu di dudukannya terus banyak-banyak yang penting diratakan kemudian di lubang clicker jangan lupa lalu pair clicker dimasukkan dulu setelah pair clicker masuk kemudian pelatuk untuk clickernya dimasukkan setelah itu bisa kita pasangkan clutch nya dan di kunci untuk buat pengunci dari clutch ini lebih panjang daripada buat pengunci bail wire AC perbedaannya sangat jauh sekali nah ini untuk yang bagian clutch ini untuk yang bail wire AC lebih pendek ya yang bail wire AC nya usahakan menggunakan kunci bintang yang pas kita cek suara dari clickernya untuk suara clicker berfungsi dengan normal lanjut untuk pemasangan pair sama L kemudian untuk pair kita perikiris dulu kemudian jalur untuk L nya dikasih gris juga di ratakan gak usah banyak-banyak kemudian perikiris di pair perikir clear spring untuk pendorongnya ya setelah diberi gris bisa kita langsung pasangkan kemudian L nya masukkan di bagian atas dari L nya ini kita lapisi gris lagi yuk lanjut langsung dimasukkan kemudian bisa ditutup yuk lanjut yuk lanjut hai hai ya setelah di pasang akhirnya bisa kita pasangkan dan langsung frame wire AC nya kemudian bisa dikunci di bagian bawah dari pot pengunci terdapat ring stainless tipis nah letaknya di pinggiran dari lubangnya ini nah seperti ini ya posisi dari ring untuk bagian bawah dari pot nya langsung kunci jangan diposisikan naik turun dulu ini kita pasangkan dulu roller nya sebelum di cek kekuatan dari pier nya dan cek dulu kerenggangan dari kawat bail wire AC atau kawat bail arm nya untuk kerenggangan kawat ini masih normal terakhir di bagian roller kedudukan untuk roller di beri gus masukkan dulu ring ring yang ditanggung ya telepon ini ke dalam sini setelah masuk ring disitu bisa langsung kita pasangkan kedudukan untuk roller nya ke tempat nya nah sambil diputar putar sampai benar-benar posisinya masuk nah gak masuk ya kalau dia gak bisa gerak lagi gak bisa memutar kanan kiri berarti dia sudah kunci sudah masuk kedudukan untuk bearing yang bawah ini untuk posisinya atas sama bawah itu sama aja ya jadi sebenarnya kalau kutukar gak apa-apa untuk posisi yang rata di bawah terus yang datang di jalan ini ke atas nah ini untuk yang posisi yang bawah masukkan nah itu ya posisinya kita berikas sedikit-dikit aja di atasnya kemudian pasangkan roller sekaligus piring untuk posisi dari roller nya ini nah bisa dilihat jarak yang paling dekat dengan ujung itu posisinya ada di bawah seperti ini nah posisinya yang paling jauh dengan ujung itu di atas nah itu seperti itu ya nah oke setelah dipasang roller pasang penutup yang atas atau ring nya nah posisinya menghadap ke dalam penjualannya tadi nah setelah masuk bisa di kunci setelah masuk setelah ini kita bisa melakukan setelah ini setelah ini kekuatan airbir luar biasa kuat setelah bagian rotor selesai bisa kita lanjutkan ke mesin utama pertama ke pemasangan dari Gear Wormshaft terlebih dahulu sebelum kita pasang Gear Wormshaft busing di bagian atas dari Gear Wormshaftnya dimasukkan di perikris terlebih dahulu di bagian dudukan untuk busingnya ya busingnya yang paling atas masukkan dulu posisi yang rata itu di luar setelah busingnya atas terpasang kita masukkan dulu berkris di bagian idle gearnya atau gear yang tengah setelah berkris di bagian idle gearnya atau gear yang tengah posisi dari kirinya untuk kirinya hesikal ini ada di depan terus yang kirinya yang bentuknya gear spur ini di belakang masukkan as masukkan as setelah as masuk kita masukkan piring untuk drive gear yang bawah berkris secara mata di bagian dudukannya baru bisa dimasukkan piring drive gear yang bawah masukkan as masuk piringnya lanjut ke pemasangan gear untuk memutar Gear Wormshaftnya untuk pemberian grease ini gak usah banyak-banyak yang penting diratakan ke seluruh mata dari gearnya banyak-banyak karena kalau pemberiannya terlalu banyak putaran daire railnya nanti bisa jadi lebih berat atau sedikit lebih berat ya daripada sebelumnya oke setelah dimasangkan masukkan masukkan Gear Wormshaftnya sambil udah putar-putar sampai benar-benar masuk posisinya ya nah itu kita putar-putar dikit kalau belum masuk kita angkat nah kita putarkan lagi sampai putar-putar nah seperti itu ya sudah masuk setelah posisi gearnya sudah masuk bisa kita pasangkan dulu ring untuk pushing yang atas ini kan ringnya sip setelah ring masuk kita berikan grease dan dipasangkan pushingnya setelah itu ditahan dengan tangan seperti ini diperi grease di gear Wormshaftnya secara merata nah diputar putar putar lagi putar-putar 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 yang penting dikatakan aja gak usah banyak-banyak setelah di progress secara merata bisa kita pasangkan bearing untuk pinion gear yang bawah dan usah yang sebarat untuk didekurat di atas 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 slider sekaligus main shopnya sebelum kita pasangkan cek kekencangan dari bawahnya dulu oke untuk bawah sudah kencang bisa kita langsung pasangkan main shop sekaligus slider setelah masuk bisa kita pasangkan as dari slider yang atas dulu untuk asnya sudah dipasang setelah dipasang anasnya bisa ditutup dengan geris lagi bagian atasnya ini lalu bisa kita kunci langsung nah kunci setelah itu bisa dipasangkan as yang bawah untuk as yang bawah ini menggunakan seal di bagian belakangnya ini fungsi sealnya ini sebagai pengunci dari slider di belakang ini slider yang bawah untuk sajar yang atas dia sudah menggunakan penuh tepil sebagai pengunci nah untuk yang bawah seal ini berfungsi sebagai penguncinya sekaligus melindungi air supaya tidak mudah masuk nah sip sudah kita masukkan dulu dan kita geris di bagian pinion kirinya ya pink ring yang paling atas yaitu yang seal yang red kemudian ring yang aluminium yang bawahnya dan bisa dimasukkan kemudian untuk yang atas yaitu ring yang kuningan dulu yang paling tipis kemudian ringnya kemudian ringnya kemudian ringnya untuk ringnya di bagian rotor ini lebih tebal ya daripada ring dari drive gear yang atas setelah terpasang ringnya bisa di kunci dulu dan dipasangkan bautnya oke kita cek naik turun aman gak berat baru bisa dipasangkan powelnya powel nah jadi di bagian atas dari powel ini terdapat ring nah itu ringnya sudah saya jelaskan tadi pada saat pembongkaran juga posisi dari ring itu ada di bawah penutupnya ini nah di bawah bushingnya ini nah seperti itu bushingnya setelah dipasangkan bisa dimasukkan kita cek naik turun dan kita geser kanan kiris misalnya dia gak gerak berarti sudah masuk ke giginya masuk ke gearnya naikkan turunkan oke aman posisikan seperti ini agak menengah seperti ini bisa ditutup dan di kunci ya ya oke katron aman bisa digraise di bagian drive gearnya ya yuk untuk pemberian gear seperti ini kita ratakan aja gak usah banyak-banyak Nah, yang penting giginya ini ketutup dengan grease Setelah di-break grease Di bagian terakhir bisa dimasukkan Lalu kita break grease dulu Dudukan untuk seal dari body yang depan ini Kemudian lepang baut Dan frame-nya ini yang di bagian samping Di-break grease Nah, oke Di-break grease Di bagian atas dari drive gear Jangan lupa di-break grease juga Dan lubang dari Handlenya Atau ulir untuk handle-nya Masukkan seal Dan bisa dipasangkan ringnya Setelah ring terpasang Lanjut ke pemasangan biring Untuk drive gear yang atas Atau drive gear yang kiri Masukkan biringnya Kemudian kunci Oke Bisa dimasukkan Dan di-kunci body-nya Untuk buat pengunci body ada tiga Panjangnya sama Panjangnya sama Cek dulu putaran dari trail-nya Sebelum kita pasangkan Yang lainnya Ini karena Pada saat pemasangan baut Padang pada saat dipasang Seperti ini Putaran trail-nya Jadi berat Nah, itu berarti Kita kurangi ring yang ada Di bagian drive gear tadi Nah, kalau sudah lancar Bisa kita lakukan Ke pemasangan penutup yang samping Kemudian Pemasangan penutup yang belakang Kita pasangkan penutupnya Ditutupin dengan grease dulu Bagian Wom sub Penutup-wom sub Sama baut pengunci body yang Di dalam Dari penutupnya Dan Bisa dipasangkan ringnya dulu Kemudian ditutup Sebelum tutup Ini kita cek dulu Dulu posisinya dari bautnya ini Harus kita pasangkan dulu Supaya pada saat pemasangan Tidak kesusahan Yap, dia sudah muter ya Nah, itu Kalau sudah muter seperti itu Berarti posisi dari bautnya sudah pas Bisa kita langsung kunci Ya, bisa dimasukkan Setelah penutup terpasang Setelah penutup terpasang Bisa kita pasangkan baut yang bawah Jadi di bagian bawah pelaut Ini ada ring Nah, itu ringnya Kita masukkan sekaligus Sama bautnya Dan bisa di kunci Ya, setelah terpasang Tutup terpasang Tutupnya Bisa ditutup Nah, ini penahanan dari lubangnya Ini kita tutup Dan bisa di kunci Hati-hati Bautnya ini sangat kecil sekali Gunakan mata baut yang pas Ini adalah mata baut yang plus Yang ukurannya 1,7 Sangat kecil sekali Bisa kita lakukan penutupan untuk baut Pertama, sebelum dipasangkan penutup bautnya Ring dudukan untuk penutup Ini posisinya Mengadap ke sini Nah, oke Mengadap ke sini ya Nah, itu seperti itu Ya Posisinya mengadap seperti itu ya Kemudian penutupnya dimasukkan Ya Kemudian pasangkan ini Sambil diputar Ini sampai benar-benar masuk Kemudian Regress di bagian dudukan untuk sealnya Kemudian seal untuk one way Dimasukkan Dan pasang one way-nya Beter-beter sama posisinya pas Ya, ada pas ya Kemudian as untuk one way Di bagian as dari one way Di bagian bawahnya Ini ada ring yang paling tebal sendiri Baru one way-nya di atasnya Setelah terpasang Ditutup dan dikunci Langsung kita pasangkan dudukan untuk rotornya Setelah itu Setelah itu Rotor dipasangkan Baut penguncinya Atau mur pengunci Masukkan Dan dikunci rotornya Dan dikunci rotornya Untuk baut pengunci rotor Ini menggunakan Kunci nomor 12 Posisikan dari ujung Bautnya ini mengarah ke sini Lubang kecil ini Nah, bisa kecil yang di sini Ataupun di sini Yang penting Ujung dari bautnya Ujung dari murutnya Ini mengarah ke Salah satu dari lubang kecil Yang di bagian kanan Atau kiri ini Oke Kemudian sealnya Dan ditutup Setelah dikunci Pasang handle Cek putaran dari reelnya Terlebih dahulu Sip Untuk putaran reelnya Aman Pairnya juga Masih bagus Kemudian roller Bisa berputar Dengan normal Lanjut ke pemasangan Dudukan untuk spool Pertama Dari Yang besi ini dulu Kemudian Gear clicker Dan dudukan untuk spool Sekaligus bearing Yang melewah Dikunci Yap Salih kunci Ring Masukkan Kemudian spoolnya Dipasang Lalu bisa di Cek Kekuatan Dari Draknya Untuk drag Dari spool Masih bagus Karena ini Carbon tag Jadi Kalau dikencangkan sedikit Ini sudah bisa Kencang Tinggal dihitung Suara Dari Gaggernya Satu Oke Dua Oke Tiga Empat Empat Lima Enam Oke Setelah Lapan Sepuluh 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 Ya Lalu Truck washer Masih Normal Gendarkan lagi Ya Oke Sampai jumpa Dari Shimano Twinpower XD 4000 XG Produksi Tahun 2018 Maaf Sudah terdapat Kesalahan Gata Semoga Pemanfaat Buat teman-teman Sekalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa